Intro Halo selamat malam Sahabat RTV Kembali berjumpa dalam Indonesia Update bersama saya Ezra Adianto Sahabat RTV tidak hanya di tanah air Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok juga terjadi di Palestina Warga di sana pun dilanda kebingungan Karena kebutuhan makanan selama puasa Ramadan Pasti jauh lebih banyak dari biasanya Warga di tepi barat kota Ramallah, Palestina Harus bekerja keras menjelang puasa Ramadan ini Demi memenuhi segala kebutuhan selama puasa Ramadan Yang terutama adalah makanan Namun yang menjadi masalah Harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar Palestina melonjak Hal ini begitu terasa oleh para pedagang makanan Selain tepung, harga daging ayam juga dua kali lipat lebih mahal. Ini menjadi beban warga Palestina karena selama puasa Ramadan, mereka tentu akan lebih banyak menyediakan makanan sahur dan berbuka untuk keluarga. Terima kasih telah menonton!